Jadi begini loh Di dalam kampanye tadi Ada salah satu kawan saya Menghadiri kampanye nya Prabowo Itu yang barusan yang di awal video ini tadi Jadi saya tanya lah kawan saya tuh Saya telpon gitu maksudnya ya kan Karena dia disitu saya di Medan Saya telpon Hei kawan saya bilang Apa yang kamu simak dari penyampaian Prabowo PC misi ataupun program-program Apa yang disampaikan saya tanya Enggak ada bang katanya Loh tapi dia kampanye Iya bang dia kan dimana kemana-mana kampanye Kalau enggak curhat joget Kalau enggak curhat joget Itu intinya bang katanya Memang betul dugaan saya dari awal tuh Betul apa yang saya sampaikan dari awal Memang Prabowo ini Cuma tiga materinya yang disampaikan di panggung Kemana pun dia pergi Yang pertama Joget udah pasti Joget ya kan Yang kedua Curhat Curhat Calon presiden curhat Terus yang ketiga itu agak ekstrim Apa itu Marah-marah Marah-marah gitu loh Kurang ajar Nah itulah Capres 02 Cuma tiga itu aja poinnya Siapapun yang mendengarkan dia Berorasi di podium Intinya cuma yang tiga itu aja Joget Curhat Marah-marah Aduh Sesekali sih dia ngacam-ngacam gitu kan Orang berpacu Menyampaikan program Menyampaikan visi misi Dia jauh Terlalu jauh melenceng gitu loh Tapi anehnya gitu loh Pendukungnya itu loh Kok gak nyadar-nyadar gitu Itu penyakit apa sebenarnya sih itu Aku aja orang awam gitu loh Orang awam tinggal di pedalaman Di Sumatera Utara Di kampung lah Kan begitu Sinyal pun putus-putus disini Tau saya sebenarnya Api mimpin itu yang harus dipilih Yang pertama yang jelas Visi misinya Program-programnya berpihak ke rakyat Untuk meninggalkan keadilan Kan itu intinya Tapi para wawak enggak Materi yang dibawanya kemana-mana Cuma tiga Joget Curhat Marah-marah Kalau kalian mau memilih pemimpin joget Perbau itu tanggung Yang sudah profesional itu joget Inul Daratista Dewi Persik Uut Permatasari Nah itu ya baru Pakarnya itu Pakarnya joget itu Dewanya joget itu Lebih bagus lagi itu Kalian dukung Kalau cuma menengok jogetnya aja Itu ya Untuk 02 Aduh Semoga kalian cepat sadar Sayarat Allah KK